18 orang balita penderita bibir sumbing yang berasal dari keluarga kurang mampu mendapat pelayanan operasi gratis dari rumah sakit TMC Tasik Malaya, Jawa Barat yang bekerja sama dengan MNC Peduli dan didukung oleh Smile Train Indonesia. Kegiatan bakti sosial ini bertujuan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Sebanyak 18 balita penderita bibir sumbing berdatangan ke RS TMC Tasik Malaya dan menunggu antrian untuk menjalani screening dan pemeriksaan tim dokter sebelum menjalani operasi bibir sumbing. Pelayanan operasi gratis di rumah sakit TMC ini bekerja sama dengan MNC Peduli dan didukung oleh Smile Train Indonesia diikuti oleh keluarga kurang mampu dari wilayah Tasik Malaya dan sekitarnya. Harapan kedepannya kami bisa terus melakukan kegiatan seperti ini dan bekerja sama dengan MNC Peduli, Yayasan Jalanan Kasih dan juga Smile Train Indonesia dan kami bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk masyarakat luas dan harapan lainnya adalah mungkin selain bibir sumbing ada juga kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan lainnya seperti operasi katarak atau operasi harnia dan juga pengobatan gratis untuk masyarakat. Program operasi sumbing kami lakukan sebagai MNC Peduli untuk kedua bibir dan juga langit-langitan dan program ini kami lakukan dengan pertimbangan bahwa ini akan sangat bermanfaat untuk pasien yang mendapatkan program tersebut. MNC Peduli terus bekerja sama dengan TMC Tasik Malaya dan Smile Train Indonesia untuk membantu pengobatan masyarakat kurang mampu untuk Indonesia lebih sehat. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, INews melaporkan.